Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi bersama aku disini video sepali Jadi guys di episode kali ini Aku bakalan ngasih sedikit pencerahan Kepada kalian ya mengenai psikotest Nah psikotest ini tentunya Tes yang bakalan kalian lalui Setelah kalian lulus Ataupun ya setelah kalian pace Ya Itu dari yang TKD ya ataupun tes Kemampuan dasar gitu ya kan Nah kemudian daripada itu Kita bisa langsung lihat aja disini Untuk mempersingkat waktunya Nah psikotest ini tentunya Bisa Melihat tentang motivasi kalian Kemudian pikiran kalian Tentang diri sendiri seperti Self esteem ya Penilaian diri kita Terhadap diri kita sendiri kemudian Komitmen kita tentang apa yang kita Jalankan kan kemudian Juga ada awareness ataupun bisa dibilang Kepekaan kita terhadap sesuatu Sama juga seperti empathy Kalau misalnya empathy ini mungkin lebih ke Apa namanya Hal-hal baik ya misalnya Kalau misalnya ada sampah di jalan itu Kita ada empathy nya gitu Kita buang gitu Jadi hampir sama dengan awareness juga Kalau misalnya awareness kan lebih kepekaan Kemudian disini juga Lumayan besar juga ini ya Apa namanya Bidangnya disini Decision making ataupun Apa namanya Misalnya kita bilang Pengambilan terhadap Segala tindakan gitu Oke Disini yang pertama kali yang harus kalian Lakukan ya Kalian misalnya Melihat Ada sebuah tes Yang namanya tes baum Nah tes baum ini Kalian bisa lihat petunjuknya dulu ya Kalau misalnya disini kita disuruh Menggambar pohon Tentunya di petunjuk soal Ya gambarlah Pohon berkayu Tidak diperbolehkan menggambar Pohon kelapa Pohon pisang Bambu Semah belukar Dan jenis tanaman monokotil Monokotil kan satu biji gitu ya kan Setelah anda selesai menggambar Tuliskan Nama pohon tersebut Di halaman kertas sebaliknya Nah disini bakalan dikasih waktu 10 menit ya Untuk Tri test ataupun tes baum ini Kalian bisa lihat disini Ini contoh daripada Pohon yang digambar oleh Si pemilik buku ini ya Nah tes ini Tentunya kalian diharuskan untuk Menggambar pohon dengan sedetail mungkin Ya seperti itu Kalau misalnya kalian mau gambar pohon beringin Pohon yang Tentunya pohon-pohon yang mempunyai buah gitu ya Pohon apel Pohon mangga Itu lebih bagus Karena Ada lengkap gitu ya kan Ada buah Kemudian ada bunganya di pohon tersebut Pohon ada bunga sih Ya Kemudian ada daunnya Ada batang Ada akar Kemudian ada Di Kan kalau misalnya tanah Berarti disini Ada ini ya Ada akar yang men Jular gitu Menjular gak Namanya tuh Ya Kemudian disini juga Kalian Harus Tahu ya Kalau misalnya berserta tes Tidak diperbolehkan menggambar pohon jenis bambu, pisang, sumak bulkar Ataupun jenis tanaman Seperti yang udah Aku bilang barusan Nah disini Yang tentunya Calon karyawan itu diminta untuk menggambar pohon yang berkambium Ataupun dikotil Bercabang dan juga berbuah Seperti dia Udah bilang Kalau misalnya berbuah itu lebih Detail lagi Nanti kalian bisa langsung Gambar buahnya Disini ya kan Pokoknya kalian harus Tahu lah Pohon apa yang kalian bakalan gambar Seperti itu Oke yang untuk versi kedua ini Dibilang juga disini Perserta diharuskan menggambar jenis pohon berkayu Seperti Ada soal di depan ya Tanpa kriteria yang jelas Namun merujuk pada jenis tanaman dikotil Versi kedua memiliki pengajual yang sama dengan Versi pertama Yaitu pohon jenis bambu, pisang, dan semakbulkar Nah boleh Kalian jangan sampai Gambar pohon bambu, pisang, dan semakbulkar Karena kalau misalnya kita tahu Bambu ini kan Akannya kan kayak enggak itu Kemudian Bambu juga Enggak ada batang Bambu kan cuma tegak gitu doang ya Dan juga Jangan semakbulkar Kemudian disini juga dibilang Baum test dikenal juga sebagai Tri test Ataupun test Pohon modal test ini Dikembangkan oleh Kari Coach Yang mana dia merupakan Seorang Biskolog Kemudian untuk Makanya Oleh Karena Hal tersebut Ya Dia ditunjuk sebagai Pengevaluasi Aspek-aspek yang berbeda Pada gambar yang sudah dibuat tersebut Untuk mengenal pribadi seorang Jadi semakin Misalnya kita bilang Semakin Detail dari sebuah pohon Maka Itu semakin detail orang tersebut Semakin perhatian Semakin berkomitmen Dalam menggambar sebuah pohon Gitu ya guys ya Oke selanjutnya Kemudian Kita bisa Melihat Ini rahasia Menyelesaikan tesnya Gimana Rahasia ini bukan Untuk melaluskan Anda Dalam tes ini Namun lebih banyak Membantu Anda Untuk mempersiapkan diri dengan baik Nah gitu Jadi kalian Apa namanya Jangan pernah Mempercayai Kemampuan dan kecepatan tangan Sebelum Anda benar-benar Mencoba menggambar Nah at least Kalian harus Sudah bisa Menggambar pohon Gitu ya kan Dengan sedikit detail mungkin Baik gitu Pohon apa Pokoknya kalian sudah Sudah Berlatih sebelumnya Untuk bisa Menyelesaikan Tes pohon Tes Pohon ini Ataupun tes Baum ini ya Oke jadi gitu Nah seperti ini Kalian bisa lihat Setiap terikan garis Dan tebal tipis pun Akan dievaluasi dan Dengan cermat oleh Psikolog Nanti kalau misalnya Kalian kurang paham juga Kalian bisa Baca sendiri Kalau misalnya memang perlu Aku bakalan Bagiin ya Di kolom deskripsi And then Disini juga ada Bagian 2 ya House 3 Person Yaitu Disuruh gambar Kalian disini bisa lihat House Rumah Kemudian ada pohonnya Kemudian ada orang Nah tes pohon Ini digembangkan oleh John Buck Tahun 1988 Ada pun Untuk penilaian gambar rumah Silahkan anda perhatikan Berikut ini Garis dan dinding Mewakili ego Seseorang Nah gitu ya Jadi Garis dan dinding Yang terlalu samar Menunjukkan ego yang lemah Sedangkan bila terlalu tubar Menunjukkan kecemasan Yang berlebihan Kemudian untuk Dari segi rumahnya sendiri Atap itu Mewakili fantasi ya Jika peserta terlalu Memperhatikan atap Artinya dia terlalu Fantasi dalam Kedupannya gitu Jadi Kalau misalnya Garis Ataupun dinding itu Kemudian atap Itu sewajarnya Saja gitu ya kan Pada rumah biasa lah Kemudian pintu dan jendela Mewakili keterbukaan Atau Apa ya Keterbukaan Ataupun Transparansi dari seseorang ya Untuk berinteraksi dengan Orang lain Dan juga berinteraksi Dengan lingkungan Jika peserta tes Menggambar Gordon Ataupun penutup jendela Maka diartikan Dia kurang terbuka Dan kurang suka Berinteraksi dengan Orang lain gitu Pintu dan jendela Yang terbuka Menandakan orang tersebut Sangat terbuka Dan Sangat suka berinteraksi Dengan orang lain Oke Kemudian Tanah tempat Berbijakan rumah Mewakili penerimaan Terhadap realita Jika peserta tes Menggambar tanah Tempat berbijakan rumah Ini dikaitkan bahwa Dia dapat menerima Realita Kehidupan dengan baik Nah berarti Ada beberapa komponen Yang harus kalian Gambar Ketika kalian Menggambar rumah ya Pertama Garis dan dinding Kemudian Atap Kemudian pintu Dan jendela ya Kemudian Satu lagi Tanahnya itu Jangan lupa Tanahnya itu Gimana nanti Pokoknya harus ada tanah Gitu ya kan Oke Kemudian disini Juga ada Tipsnya ya Nah tipsnya ini Seperti biasa Berdoa Tetap Stay calm aja Disini waktunya Juga 10 sampai dengan 15 menit Jangan terlalu cepat Dan jangan Terlalu Lambat juga ya Takutnya ntar gak siap Itu gambarnya Kemudian ini Prinsip kesimbangan Ya Ini harus seimbang ya Bagian rumah harus seimbang Dan wajar gitu And then gunakan prinsip Kelengkapan bagian Nah seperti yang udah Aku jelaskan tadi Ada dinding Ada atap Pintu jendela Tanah Berpijak Gak perlu gambar Gerob Apa Gembong asap juga Ataupun gerasi Segala macam Intinya rumah aja Rumah senormal mungkin Tapi harus detail Nah Nomor 5 ada dibilangan Gunakan prinsip detail Semakin detail gambar Semakin Penilaiannya Semakin Tinggi gitu ya kan Karena semakin detail Berarti kan semakin kompleks Nah Dan tidak sederhana Seperti gambar Anda kecil ya Jadi jangan gambar Seperti gambar Anda kecil gitu Jadi harus Teliti juga Gitu ya kan Kemudian Perhatikan prinsip Penilaian gambar Rumah seperti yang telah Dijelaskan untuk Memaksimalkan Poin-poin Anda Kalian lihat lagi Apa Rumah tersebut Ada dinding Ataupun ada data Pada pintu Ada jendela Ada tanah Gitu ya Pokoknya inilah komponen Yang wajib Kalian Gambar Ketika kalian menggambar rumah Gitu Oke ini catatannya Untuk detail penilaian Gambar Orang Silahkan lihat Di mode Modulnya ya Ada modulnya Di bawah Di bawah nih Nah ini gambar orang Gambar orang Waktunya 10 menit Kalian bisa lihat Ya Kalau misalnya gambar orang ini Gambar itu Kalian Harus tahu dulu Umurnya itu Berapa yang kalian gambar Nah Umur orang itu Anak kecil kah Orang dewasa kah Nah gitu ya kan Kemudian jenis kelaminnya Laki Ataupun perempuan Kemudian pekerjaannya apa Ya kan Jadi Alangkah lebih baiknya Ketika kalian Gambar di Draw a person ini Gambar seseorang ini Ketika dia Sedang beraktivitas dengan Pekerjaannya gitu Aktivitasnya Nah seperti apa Gitu ya kan Kemudian ciri fisiknya Ciri fisik Apa dia berjanggut Ataupun Dia mempunyai kumis Kemudian Dia Berotot atau enggak gitu ya kan Mungkin besar badan atau enggak Ataupun sederhana aja And then weakness Dan juga kelebihannya Nah seperti itu Kelemahan ini Lebih ke Mungkin kelebih ke Apa namanya Ke Pekerjaan yang dia kerjakan Nah itu nanti Bakalan bisa dilihat disitu Kelebihan juga Seperti itu Kelebihan misalnya Dia Bisa ngangkut Beberapa alat Ketika kita Ketika Orang yang kita gambar ini Tengah mengerjakan Sesuatu gitu ya kan Nah disini ada Definisi Definisinya juga Tes ini mengharuskan Berserta tes Untuk menggambar Seseorang Dan kemudian Mempersiapkan Eh mendeskripsikan Usia Menis kelamin Nah udah tadi aku bilang Tes ini dipergunakan Untuk mengetahui Tanggung jawab Keperjaian diri Kestabilan dan Ketahanan kerja Dari seorang Calon karyawan gitu Tes DAP Ataupun Draw A person Yang Acap Yang acap Disebut DAP Draw a man Merupakan salah satu Ini udahlah kita Kita Ini dari sini ya Yang menciptakannya Kodi 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 1921 Nah disini yang harus kita perhatikan lagi Self Konsepnya ya Konsep Keperbadian Kemudian Proyeksi dan ideal self Image nya Proyeksi dari sikap Individu terhadap lingkungan Ekspresi keadaan emosi Kemudian Draw a man Sebagai status Hasil pengamatan individu terhadap lingkungan Kemudian ekspresi kebiasaan hidupnya Kemudian juga Proyeksi sikap Subjek terhadap situasi tes Nah itu Itu bisa terlihat dengan Kita menggambar Orang yang tengah Beraktifitas Sesuai dengan Pekerjaan Dan juga umurnya ya Jadi gak mungkin Kita gambar Anak-anak disini Otomatis disini orang yang Sudah dewasa Nah seperti itu guys Oke ini Tips mengerjakan soalnya Seperti tadi Baca bismillah Ataupun sesuai dengan Keperjaan masing-masing ya Kemudian kalian Punya waktu Sekitar 10 Sampai dengan 15 Kemudian disini Ciri khas ya Nah ini Ketika anda membuat gambar Laki-laki Maka sebaliknya Tambahkan ciri khas Seperti Kumis Jenggot Badan tegap Dan sebagainya Kalau misalnya Perempuan ya Seperti perempuan juga Seperti itu Oke Seperti itu Nah disini Nah disini juga ada Unsur-unsur yang Jangan sampai kita Lupakan gitu kan Yang pertama Kepala lengkap dengan Rambut Terus Muka Dan seluruhnya Bagian mata Hidung Telinga Alis Mulut Itu Leher Badan Tangan Berserta 10 jari Kemudian kaki Berserta 10 jari And then Ciri khas Laki-laki Seperti yang udah itu Dan ini Aksesori Sesuai dengan Apa Pekerjaan yang Bakalan dia lakukan Nah seperti itu ya Dan ingat Sistem melihat tes Penggambar Bukan berdasarkan Bagus tidaknya Lukisan Ya Tapi Ini kelengkapan Dan juga detail Dari Prinsip-prinsip Yang udah disebutkan Tadi Oke guys Mungkin Satu lagi Ini ya Satu lagi Nah ini bisa kalian lihat Ini detail-detailnya Kepala Kepala itu Kepala itu Ego kita ya Kemudian mata Bisa diartikan Sebagai perlatian Kemudian bibir Itu Untuk komunikasi Leher Penekanan Merupakan simbolis Subjek Merasa Jemans Atau tergekangnya Pada hal-hal Yang belum diselesaikan Kemudian Badan Dan Anggota lainnya Kalian nanti Bisa Bisa Ini sendirilah Oke Nah itu Draw a man Kalau misalnya Ataupun Draw a person Jadi kalau misalnya Kalian kena Piscotest yang model Seperti ini Ya kalian bisa langsung Bisa langsung Latihan untuk Bisa menggambar Orang beserta Aktivitas dan juga Pekerjaannya Oke Nah kalau misalnya Kita balik lagi Kita di Host Street And person Fokuskan Rumah ini Sedetail mungkin Pohon ini Sedetail mungkin Tapi Harus bisa Apa namanya Dalam Suasana Ketika ada Rumah Pohon Dan juga Orang Jadi jangan sampai Nanti Orang lebih besar Daripada Rumah Kalian bisa Urutin sendiri Apa yang paling besar Disini Sesuai dengan Ya sesuai dengan Ini kalian Sesuai dengan Imajinasi kalian Yang penting Jangan sampai Detail-detailnya itu Hilang Oke Nah mungkin Segitu aja Ini baru 3 ya Kita bakalan lanjut Lagi ntar Kalau misalnya Video ini ramai nonton Kita bakalan Lanjut lagi ke Piscotest lainnya Ini ada banyak Sebenarnya Cuman nanti kita Akunya Ya Kelamaan videonya Oke guys Like video ini Kalau misalnya Bermanfaat bagi kalian Subscribe channel ini Kalau Ya memang Membuat kalian Bertambah ilmunya Mengenai Hal-hal yang Posting And then Jangan lupa Comment Kalau misalnya Kalian memang Butuh Butuh yang lainnya Oke Wabillahi Taufiq Wabillahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati